Mengenal profil Ismail Marzuki Pernahkah teman-teman mendengar lagu ciptaan Ismail Marzuki yang merupakan seniman legendaris dari Indonesia? Yap, betul. Ismail Marzuki adalah seorang komponis dari Indonesia yang menciptakan berbagai lagu nasional. Lagu-lagu karangan Ismail Marzuki masih banyak dijanjikan hingga saat ini. Bahkan, ia mendapat berbagai penghargaan lho. Video kali ini, kita akan membahas profil singkat Ismail Marzuki dan lagu-lagu ciptaannya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Profil singkat Ismail Marzuki Ismail Marzuki lahir di Jakarta pada angka 11 Mei 1914. Nama aslinya adalah Ismail, sedangkan nama Marzuki berasal dari nama ayah kandungnya, teman-teman. Kecintaan Ismail Marzuki bermain musik berasal dari ayahnya yang juga pemain rebana. Saat usianya 9 tahun, Ismail Marzuki bergabung dalam perkumpulan musik yang bernama Live Java. Dari situ, keterampilan bermain musik Ismail terasa sebagai penyanyi, penyiar lagu, dan instrumentalis. Ia juga bisa mengarang lagu-lagu yang terinspirasi dari penyanyi kelas dunia, seperti Mozart dan Robert Schumann. Ismail Marzuki juga tergabung dalam orkest dari Hoshokan Rekyoku, yaitu Radio Milter Jepang, dan tetap berlanjut ketika radio itu menjadi Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, Ismail Marzuki juga berhasil menciptakan sebuah lagu untuk pemilihan umum yang disiarkan pertama kali dalam pemilu tahun 1955. Pada usia 44 tahun, Ismail Marzuki menderita penyakit paru-paru. Karena sakitnya itu, ia meninggal dunia dan dimangkapan di TPU Karik Bifak di Jakarta Pusat. Lagu-lagu ciptaan Ismail Marzuki Semasa hidupnya, Ismail Marzuki telah menciptakan hingga 250 lagu dalam 27 tahun berkarya. Wah, banyak banget kan? Dari ratusan lagu tersebut, berikut ini beberapa lagu ciptaannya. Indonesia Pusaka, Gugur Bunga, Rayuan Pulau Kelapa, Juita Malam, Wanita, Sabda Alam, Halo-halo Bandung, Bunga Rampai, Bunga Anggrek, dan O Sarina. Penghargaan untuk Ismail Marzuki Tahun 1961, Presiden Soekarno memberinya piaga mencaya Kusuma. Tujuh tahun kemudian, Gubernur DKI Jakarta saat itu mengabadikan nama Ismail Marzuki untuk nama sebuah taman. Taman itu lalu diubah menjadi pusat kesenian, yaitu Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat. Itu tadi profil singkat Ismail Marzuki dan lagu-lagu ciptaannya. Simak terus channel ini agar teman-teman mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax